Halo guys, kembali lagi disana aku Reiko Jadi sekarang kita kedatangan patch 4.4a Dan ini patch sudah aktif dari kemarin ya Jadi kemarin pas login itu ada update 100MB Sedangkan patchnya itu baru muncul hari ini loh Telat banget anjir Yang pertama kita kedatangan mode baru Yaitu arena mode 2 vs 2 vs 2 Dan itu udah rilis dari hari ini 10 November jam 7 pagi tadi Gak tau sampai kapan ya Dan itu ada eventnya juga cuy Dapet blue mode, border, dan ada battle passnya gitu juga cuy Terus selanjutnya skin yang udah kalian tunggu Yaitu skin Heartsteal itu bakal rilis juga di Wild Rift Jadi Heartsteal itu kan ada 6 champion ya Nah yang rilis itu cuma 4 doang cuy Yaitu Heartsteal Ezreal, Kain, Seth, dan juga Yone Sedangkan Kesantiahma Pelios itu belum rilis Karena emang gak ada championnya gitu Dan skin ini tuh rilisnya di tanggal 17 November Dan gak tau ya apakah ini gacha Atau bisa dibeli Atau yang kayak Soulfighter kemarin Gachanya lebih untung daripada beli ya Champion baru kapan bang? Nah champion baru untuk Shiver itu kayaknya rilis di tanggal 24 November ya Nah kalian bisa cek untuk tanggal rilis skin Ataupun champion baru Kalian bisa langsung ke kureko.id Dan pilih menu yang tanggal rilis skin ini cuy Selanjutnya perubahan champion Yang pertama Chorki Debuff Jadi Chorki ini termasuk champion ADC Yang bisa main di ADC Ataupun di mid lane yang lumayan jarang kelihatan ya Jadi sekarang dia debuff Dimana setah dasar attack damage nya dinaikin Dari 52 ke 54 Attack damage per levelnya juga dinaikin Dari 3,6 jadi 4 Wah lumayan sih ini Dan untuk ultinya damage nya juga dinaikin Damage dasar sih sama ya Tapi scaling itu dinaikin Untuk di mid sampai ke light gamenya Kemudian selanjutnya Fiora Fiora debuff lagi Karena katanya masih agak kureng gitu ya Yang pertama untuk pasifnya Yang kalau misalnya kita nge damage vital musuh ya Atau yang ada tandanya gitu ya Kalau dulu damage nya itu 3% dari max HP musuh Sekarang dinaikin jadi 3,5% Ya naik dikit lumayan gitu ya Dan untuk ultinya Kalau misalnya kita berhasil ngancurin 4 darah vitalnya ya Itu kalau dulu sih damage nya itu 12% dari max HP musuh Sekarang jadi 14% Kemudian Yasuo juga debuff Tapi buff itu cuma di skill 2 doang cuy Supaya lebih cepet gitu cooldown skill 2 nya ya Yaitu dibikin mentok di 18% Kemudian Aatrox debuff Gue gak nyangka sih debuff ya Jadi Aatrox jungle sih lumayan bagus ya Tapi di Baron dia agak struggling gitu ya Makanya dia sedikit debuff Dimana pasifnya Kalau misalnya bar di bawah darah itu lagi penuh ya Itu kan basic attack nya itu bakal ngasih bonus damage ya Sama life skill juga Nah bonus damage nya itu dinaikin cuy Kalau dulu 5-12% dari max HP musuh Sekarang jadi 5-15% dari max HP musuh Dan untuk skill 1 Scaling damage nya itu juga dinaikin 5% cuy Lumayan ya Kemudian selanjutnya Warwick Warwick debuff Dimana untuk skill 1 damage nya itu dinaikin ya Yang dulu tuh damage nya 6% dari max HP musuh Sekarang dinaikin jadi 7% Ya rata naik 1% lah Gue gak tau kalau Warwick jungle ya Tapi Warwick Baron sih gue sempet lawan beberapa kali Itu kadang lumayan kuat gitu ya Lifesteal lah kenceng Damage skill 1 nya sakit banget loh Dan untuk ulti nya cooldown nya dikurangi Dari 75 ke 70 Ya rata ngurang 5 detik lah Kemudian selanjutnya Twitch Nah Twitch ini udah dinaf ya Ini emang champion gila banget si belakangnya Jadi champion yang biasa di band itu ya Ada Twitch, Fiddlestick, Hekarim Dan sisa 2 itu agak bebas lah ya Jadi pertama untuk racun per stack nya itu ya Itu damage scaling dari AP Dari item magic damage nya Itu dikurangi scalingnya cuy Dari 3,5% kurang jadi 2,5% Jadi buat yang gak tau ya Kenapa atau alasan Twitch di build AP Itu karena racun itu scaling dari AP Makanya banyak orang ngebuild AP Ngebuild magic damage cuy Terus untuk skill 3 yang nge damage Yang gila banget damage nya ya Itu juga dikurangi Dimana scaling AD dikurangi dari 37% Jadi 33% Dan scaling AP juga dikurangi dari 30% ke 20% Dan damage ke monster nya juga dikurangi dari 130% ke 80% Ini kayaknya lo main berasa sih nerf nya ya Dan yang terakhir untuk ulti nya Ballistic speed Ini maksudnya attack speed nya kah? Atau apa aneh? Itu naik dari 4000 ke 6000 Jadi Twitch ini tuh dia emang di adjust ya Tapi kayaknya untuk damage nya lebih ke nerf kali ya Kemudian selanjutnya Yumi Dinaf Ini juga ngeselin banget Yumi ya Jadi yang pertama itu skill 1 Damage nya itu dikurangi Dimana scaling AP itu dikurangi dari 25% ke 20% Apalagi Yumi kalau gak salah sekarang pada pake meja ya Dan skill 1 pas lagi nempel itu juga dikurangi scaling AP nya ya Dan yang terakhir untuk ulti itu damage nya juga dikurangi Scaling nya dari 20% ke 15% Kemudian selanjutnya Sivana Nah Sivana ini di buff Termasuk jungle yang agak lo main cerang keliatan sih Tapi masih oke loh menurut gue ya Dan ternyata aja di buff loh Jadi yang pertama itu skill 2 Damage per second atau racun di sekitar itu dinaikin damage ya Scaling AD juga dinaikin Dan untuk quality nya itu kan ngasih bonus darah ya Nah bonus darah itu dinaikin cuy Lumayan ya dari 150 ke 230 loh Kemudian selanjutnya Janna Gukil lah Janna ini bakal kena buff ternyata malah di nerf ya Jadi yang pertama untuk skill 2 nya Yang ngasih bonus movement speed nya Nah itu dikurangi bonus movement speed nya 5% Dan untuk skill 3 yang ngasih seal itu nilai seal nya juga dikurangi Dan scaling AP seal nya itu juga dikurangi Dan ini lumayan gede ya Dari 60 AP kurang jadi 45% AP cuy Kemudian selanjutnya brand brand di buff Gue gak nyangka ternyata masih ada champion magi yang bakal di buff ya Item AP udah mantep banget loh Yang pertama setelah dasar darah itu dinaikin Skill 3 damage nya juga dinaikin ya Scaling nya dari 40% ke 50% Dan untuk quality nya scaling nya juga dinaikin Dari 25% ke 30% Kemudian selanjutnya Vai Vai juga di buff Padahal menurut gue Vai udah oke loh di patch ini ya Ternyata di buff lagi ya anjir Jadi yang pertama setelah dasarnya armor nya dinaikin Dan untuk quality nya cooldown nya dikurangi 10 detik Wah anjir Kemudian selanjutnya echo Echo nya di buff ya Karena katanya itu dia masih agak kurang di mid dan juga di jungle Yang pertama itu skill 1 Damage nya itu dinaikin Damage dasarnya ya Scaling nya sih masih sama Dan skill 1 pas balik itu damage nya juga dinaikin Dan untuk quality cooldown nya dikurangi 10 detik Wih lumayan nih Tapi di early doang ya Dilihat game itu sama di 40 detik Kemudian selanjutnya perubahan pada item Nah ini yang menarik ya Jadi item crown of the shatter queen Ini adalah item OP untuk para magi Ataupun champion ADC yang ada scaling AP nya ya Bahkan kaisa aja ngebikin ini loh Jadi item nya itu sekarang di adjust ya Bukan di naf nih di adjust Jadi yang pertama untuk build nya itu Bahan bahan nya itu sekarang agak sedikit dirubah Harganya sih masih sama ya di 3000 Kemudian stat nya itu tambahan AP Dikurangi dari 70 ke 60 Tapi untuk ability hash nya itu dinaikin Dari 10 ke 20 Dan sekarang item ini gak ngasih darah lagi Ya gila aja gitu Udah lah item AP Kebal satu serangan Ngurangin damage Ada tambahan darahnya lagi loh Gila emang ya Terus selanjutnya untuk pasifnya Yang kalau misalnya Seal itu berhasil dipecahin Pake skill musuh ya Itu nanti kan bakal ada Reduce damage selama 1,5 detik ya Nah sekarang durasi Reduce damage itu Cuma 1 detik doang ya Ya ngurang dikit lah Dan untuk cooldown Kalau misalnya skill kita berhasil Kena ke musuh Yang sebelum itu Cooldown dari pasif itu Bakal berkurang 5 detik Sekarang berkurang itu 4 detik Ya gak tau sih Cuma ini item masih bagus ya Di lol PC ya Item crown ini tuh Cuma reduce damage doang Gak ada kebal satu skillnya itu loh Jadi digabungin loh Bansi sama crown gitu Kemudian selanjutnya Item mejai Nah ini item yang juga dinaf Yang pertama harga itu dinaikin Ya emang pantes sih Bayangin ya Cuma 1.500 Dapet stat yang lumayan bagus Nah sekarang dinaikin ya Ini tuh cuman cari harga sepatu Tapi bagus gitu loh Terus sekarang tambahan Max HP itu dikurangi Dari 100 ke 70 Dan ability power itu Juga dikurangi Dari 30 ke 25 Kemudian selanjutnya Runaan Nah ini item juga dinaf Ini item kayaknya Rata-rata ADC itu Sekarang pada pake runaan ya Jadi sekarang untuk Tambahan AD itu Dikurangi dari 30 ke 15 Dan tambahan AP Yang adaptifnya itu ya Itu dikurangi dari 60 ke 30 Oke segitu aja Untuk info dari 4.4A Sekian dari gue Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.